Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Tetaplah Berdoa Sebuah Kebutuhan terambil dari 1 Thessalonica 5 ayat 17 yang berbunyi Tetaplah Berdoa Berdoa bukan sekedar kegiatan untuk memohon kepada Tuhan tapi berdoa adalah sebuah keintiman atau persekutuan intim hati dengan hati antara manusia dan Tuhan persekutuan intim hati merupakan kebutuhan utama dari manusia kali ini kita akan membahas doa sebagai kebutuhan manusia kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup bila kebutuhan manusia sudah dapat dipenuhi maka ia sudah mencapai hidup sejahtera kebutuhan seumpama ruang kosong yang harus diisi dan menurut kepentingannya kebutuhan manusia dibagi tiga ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier menurut sifatnya kebutuhan manusia terbagi menjadi jasmani, jiwa, dan rohani jasmani itu artinya adalah tubuh, unsur yang terlihat dan membuat kita bisa berhubungan dengan alam sekitar dan sesama yang membedakan dengan makhluk lain adalah tubuh manusia memiliki struktur yang lebih rumit dan memiliki kebutuhan akan makan, minum, pakai, tempat tinggal, dan lain sebagainya dari segi jiwa, jiwa adalah unsur yang tidak terlihat yang membuat manusia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak dan ini memiliki kebutuhan jiwa memiliki kebutuhan akan rasa aman, pengakuan, penerimaan, penghiburan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan lain sebagainya dua jenis kebutuhan yang tadi, kebutuhan jasmani dan jiwa harus dipenuhi agar hidup sejahtera pembunuhan kebutuhan tergantung dari situasi dan kondisi dan itu bersifat sementara yaitu hanya dibutuhkan selama kita hidup di dunia bagaimana dengan roh? roh adalah unsur yang tidak terlihat dan yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah roh ini diberikan agar manusia menjadi makhluk rohani yang bisa berhubungan dengan Allah yang adalah roh dan roh ini juga memiliki kebutuhan yaitu kebutuhan akan Tuhan kebutuhan akan keselamatan dan lain sebagainya oleh sebab itu doa tetap berdoa adalah kebutuhan utama doa adalah persekutuan dengan Tuhan dan itu merupakan kebutuhan utama manusia kebutuhan akan Tuhan bukan sekedar butuh pertolongannya bukan sekedar butuh keselamatannya tetapi butuh akan pribadinya kebutuhan akan Tuhan adalah kebutuhan yang utama sebab itu bersifat kekal artinya bersifat kekal selamanya karena roh itu tidak bisa mati sedangkan kebutuhan lain akan berakhir sampai dikuburan bukti bahwa roh tidak mati adalah pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali maka semua tubuh yang sudah mati akan bangkit kembali karena roh yang telah meninggalkannya dikembalikan begitu juga dalam 1 Timotius 4 ayat 8 latihan badani terbatas gunanya tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang kita harus lebih mementingkan yang kekal daripada yang sementara banyak orang kristat yang mengerti akan konsep ini tetapi banyak juga yang lebih mementingkan hal-hal yang jasmani daripada yang rohani contohnya saja ada orang-orang yang lebih memilih mengerjakan keperluan jasmaninya daripada beribadah yang sesungguhnya mempengaruhi kehidupan kekalnya yang kedua kebutuhan akan Tuhan adalah kebutuhan yang utama sebab roh manusia butuh roh Allah manusia dijadikan segambar dan serupa dengan Allah dilengkapi dengan roh fungsi roh itu agar manusia menjadi sekutunya menjadi sekutu Tuhan ketika roh manusia tidak bersekutu dengan roh Allah maka akan terjadi kekosongan rohani akan terjadi kehausan rohani dan itu membuat kegelisahan ketika roh manusia diperlui oleh roh Allah maka hasilnya akan roh kita menjadi kuat ketika roh kita menyatu dengan Tuhan yang adalah sumber kekuatan maka roh kita akan menjadi kuat doa adalah suatu bentuk ketergantungan pada Tuhan membuat kita mampu menghadapi masalah doa tidak selalu menyelesaikan masalah kita tapi membuat kita mampu menghadapi dan menyelesaikannya menjadi kuat adalah lebih penting daripada selesai dari masalah masalah seberat apapun jika kita kuat maka masalah bukanlah menjadi masalah dan yang kedua adalah ketika roh manusia terpenuhi oleh roh Allah rohnya akan mengalami damai sejahtera dihadapan Tuhan ada sukacita yang melimpa ada kepuasan batin Yesus mengatakan sejahteraku tidak sama dengan sejahtera dari dunia karena damai sejahtera dunia membutuhkan sarana penunjang misalnya uang keadaan sehat, keadaan baik, dan lain sebagainya tetapi tidak dengan damai sejahtera Tuhan dan kebutuhan itu bukan kewajiban doa bukan suatu kewajiban agama jika kewajiban orang melakukan bisa karena terpaksa berbeda dengan kebutuhan orang akan melakukan dengan sukarela bahkan tanpa disuruh dan kewajiban belum tentu dilakukan dengan sungguh-sungguh tapi kebutuhan sudah pasti akan dilakukan dengan sepenuh hati oleh sebab itu tetaplah berdoa bukan karena diwajibkan agama bukan karena diwajibkan oleh seseorang tapi karena sadar kebutuhan akan Tuhan tetap berdoa amin